Selamat siang semua, puji Tuhan kita berjumpa lagi di siang hari ini di mana atas kasih sayang Tuhan saja kita masih diberikan nafas hidup dan kita boleh bersama-sama di sini bergabung dan sebentar lagi kita akan ikuti Bible study kita di hari ini. Itu juga adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri dan syukuri dan syukuri. Untuk itu di siang hari ini kami akan memberikan beberapa pengumuman terlebih dahulu seperti yang akan kita lihat dari screen sharing. Dapat kita lihat bahwa bagi kita yang merasa rindu untuk mendapatkan Bible study lanjutan, begitu juga yang ingin bersama-sama berdoa dan juga mendapatkan pelayanan counseling, dapat menghubungi kami di WA chat, di nomor yang tertera, di layar dapat dilihat 0896 384 11655. Kami juga mengundang untuk saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya untuk dapat mengirimkan pertanyaannya ke host atau bahkan ke pendeta juga boleh, dan kami akan menjawabnya di hari kemudian. Dan juga pada siang hari ini kami mengundang untuk kita semua yang merasa terberkati untuk dapat mengirimkan atau mengajak teman dan juga keluarga kita untuk dapat bergabung dari Senin sampai dengan Jumat. Dan sebelum kita memulai, marilah kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan kita terus berdoa khususnya untuk Pendeta Roy Pitoy agar selama satu jam ke depan ini Tuhan selalu menjaga kita khususnya juga untuk koneksi jaringan. Untuk itu kita akan bersama-sama bersatu hati dan doa buka akan dibawakan oleh Ibu Glenda Ciasman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau telah berikan buat kami boleh mengikuti pembelajaran Alkitab siang ini. Tuhan kami mohonkan saat ini juga biarlah Rok Kudusmu datang untuk menolong dan membantu kami memusatkan pikiran kami pada pelajaran ini. Biarlah tuntunan Rok Kudusmu membantu kami untuk mengerti dan mengenal-Mu lebih lagi serta mempercayai-Mu lebih lagi. Dan kami mau digerakkan oleh Rok Kudusmu untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan ubahkanlah kami oleh karena kami tidak dapat melakukannya sendiri. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang lebih percaya lagi dan lebih setia lagi menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan dengan permohonan yang sama biarlah Rok Kudusmu menuntun Pastor Roy. Biarlah perkataan beliau boleh sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan berkatilah dia dan juga keluarganya oleh karena pelayanannya. Biarlah di masa yang akan datang kami boleh melanjutkan pembelajaran Alkitab kami bersama beliau. Tuhan, inilah doa dan pengharapan ini. Mohon ampun atau pelanggaran kami selama ini. Ini telah mendukakan Rok Kudusmu. Ataupun kami telah hidup sebagaimana mau kami saja tidak mau mengikuti kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah doa ini layak. Kau dengarkan dan kau jawab sesuai dengan kemuran hatimu bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Glenda dan Baby Luke sudah berdoa. Dan sebelum kita masuk ke Bible Study, ada pertanyaan yang akan dijawab dulu oleh pendeta Roy. Akan di-share di screen untuk pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaannya saya bacakan. Pertanyaan dari Ibu Tuti Maryam dari Pondokopi. Pertanyaan pertama, ada Bapak Pendeta katakan bahwa Raja Saul tidak masuk sorga sehubungan dia memanggil Roh Samuel untuk bertanya lewat perempuan yang diindak. Apakah Raja Saul tidak meminta maaf sehubungan dengan kesalahan yang dia perbuat? Silahkan, pendeta Roy. Oke, untuk Ibu Tuti dari Pondokopi. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Mudah-mudahan saya nggak salah mengerti bahwa pertanyaannya menyatakan apakah Raja Saul masuk surga atau tidak. Sebenarnya saya tidak pernah menyebutkan bahwa Raja Saul tidak masuk surga. Hanya dari ayat yang saya baca di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13. Maka Alkitab menyatakan dia melakukan perbuatan yang tidak setia kepada Tuhan. Mari kita dengarkan bunyi daripada ayat ini. 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Artinya kalau dia setia mungkin dia belum mati. Belum mati di dalam medan pertempuran itu. Tapi dengan tegas Alkitab mengatakan karena dia tidak setia kepada Tuhan. Dan ketidaksetiaannya secara spesifik, secara detail diberitahukan. Karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Apa artinya berpegang? Artinya menurut. Jadi dia tidak menurut firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Jelas sekali Bapak, Alkitab mengatakan dia mati. Oleh karena dia tidak setia kepada Tuhan. Dan ketidaksetiaan kepada Tuhan itu disebutkan. Dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Artinya tidak menurut kepada firman Tuhan. Juga karena secara spesifik dia tidak menurut kepada firman Tuhan. Karena dia telah meminta petunjuk dari arwah. Ini jelas. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ayat 14. Jadi bukan saya yang katakan Ibu Tuti. Tapi Alkitab yang katakan. Dengan kalimat-kalimat seperti ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa dia tidak akan ada di surga. Kita bisa simpulkan dengan sangat aman. Bahwa dia tidak akan ada di surga. Karena dia tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak berpegang. Tidak menurut kepada firman Tuhan. Dan karena dia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan bukan meminta petunjuk daripada Tuhan. Ini secara jelas kita dapati catatan dari Alkitab yang dibuat oleh Saul yang membuat Tuhan membunuh dia. Disebutkan di sini Tuhan yang membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Sekali lagi saya perlu menjelaskan ketika kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan membunuh, Tuhan marah, Tuhan menyesal. Ingat, ini adalah usaha Tuhan, usaha penulis Alkitab untuk membuat kita mengerti Tuhan dalam bahasa manusia. Tuhan tidak membunuh manusia seperti kita lihat bagaimana orang-orang jahat atau pembunuh-pembunuh membunuh dengan kejamnya. Tapi Tuhan tidak mencegah, bisa dikatakan Tuhan tidak mencegah bahwa Saul dibunuh. Tuhan tidak mencegah. Tuhan tidak perlu bantuan siapapun untuk bunuh orang, saudara-saudara kalau dia mau. Jadi yang bunuh Saul sebenarnya bukanlah Tuhan yang bunuh Saul. Siapa yang bunuh Saul? Kalau saudara ikuti pelajaran saya, di seri yang sebelumnya, maka kita dapati bahwa yang membunuh manusia pada awalnya berdasarkan Yohanes 8 ayat 44 adalah setan. Setan adalah pembunuh manusia. Ketika syarat untuk membunuh dipenuhi, ketika Tuhan bilang, oke silahkan kamu boleh sentuh dia. Sama seperti ketika Tuhan berkata kepada setan, oke kamu boleh ambil hartanya daripada Ayub. Karena setan menuduh Ayub setia kepada Tuhan hanya karena Tuhan memberkati dia dan memegari hartanya. Dan memegari hartanya dengan perlindungan dari Tuhan. Tuhan bilang, oke silahkan kamu boleh cobain Ayub. Kamu boleh ambil hartanya, silahkan. Tapi kamu tidak boleh sentuh dia. Dan sesudah ternyata Ayub tetap setia, maka setan datang lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu lihat kamu sudah bunjuk saya, tapi Ayub tetap setia kepada saya. Oh setan bilang, iya karena engkau tidak izinkan saya sentuh dia. Dan Tuhan bilang, oke silahkan sentuh dia. Hanya tidak boleh ambil nyawanya. Jadi saudara-saudara, ketika manusia telah melanggar perintah Tuhan, maka di satu titik tertentu, maka dia bukan lagi milik Tuhan. Dia adalah milik setan. Ini yang terjadi dengan Saul. Ketika dia terus-menerus melawan firman yang Tuhan sampaikan, perintah yang Tuhan sampaikan kepada dia, akhirnya dia mencapai satu titik di mana dia sudah bukan lagi milik Tuhan, tapi dia adalah milik setan. Saudara, ini yang kita harus mengerti. Ini yang harus kita sadari. Bahwa ketika kita terus-menerus hidup dalam pelanggaran kepada Tuhan, kita akan mencapai satu titik di mana kita ini bukan lagi milik Tuhan, tapi kita ini adalah milik setan. Dan ketika kita ini adalah milik setan, oleh karena kita telah menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya dengan melanggar perintah-perintah Tuhan, maka setan boleh melakukan apa saja kepada kita. Maka perlindungan Tuhan kepada kita dicabut, diangkat. Jadi saudara-saudara, semoga ini jelas kita mengerti. Tuhan berulang-ulang kali menyatakan, melalui nabi-nabinya, jangan melanggar perintahku. Mengapa? Bukan karena Tuhan egois. Dia tidak butuh penyembahan saya dan saudara. Dia tidak butuh. Oleh sebab begitu banyak dunia di luar sana, di jagat raya ini yang tidak jatuh ke dalam dosa. Dan begitu banyak malaikat-malaikat, dua per tiga malaikat tidak jatuh ke dalam dosa. Hanya satu per tiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Dia punya makhluk-makhluk yang dengan tulus berbakti kepada dia. Iya, saudara-saudara. Namun dia berulang kali menyatakan kepada saya dan saudara, ayo jangan melanggar perintahku. Sebenarnya, demi kebaikan saya dan saudara. Demi kebaikan saya dan saudara, dia memohon kepada kita berulang kali. Dia mengemis. Bisa dikatakan dia mengemis kepada kita. Jangan melanggar perintahnya. Oleh sebab ketika saya dan saudara melanggar perintahnya, kita berada di luar perlindungan daripada Tuhan. Semoga ini jelas ya, Bu Tuti, bahwa ya, Saul telah mencapai titik di mana dia di luar lagi perlindungan daripada Tuhan. Sehingga akhirnya dia mati. Itu yang disebutkan oleh Alkitab dengan jelas. Dan Alkitab katakan Tuhan yang membunuh. Tapi sebenarnya yang membunuh adalah setan. Ini jelas. Setanlah yang menjadi pembunuh dari awalnya. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan itu. Dan kita sudah belajar kemarin, bagaimana Raja Saul dibandingkan dengan Kores. Dua figur yang berbeda. Satu umat Tuhan dipilih oleh Tuhan pada awalnya, tapi kemudian dia melawan kepada Tuhan, diurapi sama-sama. Tapi sayang, yang orang kafir ini, Kores, yang orang kafir ini justru yang akhirnya melakukan kendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sudaraku, menurut saudara, kenapa sampai Kores bisa digunakan oleh Tuhan dan akhirnya menulis apa yang kita temukan di dalam Esra 1 ayat 1. Dia sampaikan kepada seluruh dunia dan dia adalah penguasa negara adidaya yang sangat besar pada saat itu. Kerajaan media dan Persia. Dan dia sampaikan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan menugaskan dia. Bayangkan seorang Raja dari negara super power. suatu Raja kafir bisa dibilang, bukan umat Tuhan yang mau melakukan kendak Tuhan. Sudara, tidak ada jawaban yang lain. Mari kita kembali kepada Daniel 1 ayat 1 untuk melihat bahwa ini sangat penting. Namun saya ingat sesuatu hal yang berhubungan dengan pertanyaan tadi. Sudara, agama Babel itu dipenuhi dengan superstisius, dengan tahyul. Agama Babel itu, Sudara, salah satu ciri khasnya penuh dengan akhli nujum yang menggunakan sihir. Dan Tuhan menghukum agama Babel karena penyihiran atau telahah berbicara dengan arwah yang mereka lakukan. Mari kita lihat di dalam Wahyu 18 ayat 23. Hukuman dari Tuhan, salah satu dosa yang dilakukan oleh Babel oleh karena mereka mengadakan sihir. Di dalam Wahyu 18 ayat 23. Ini disebutkan salah satu dosa. Ya, daripada Babel yang menyebabkan dia dihancurkan oleh Tuhan. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Sudara, dengarkan bagaimana Babel disebut menyebabkan seluruh bangsa disesatkan oleh karena ilmu sihir. Jadi, Sudara, ini menggambarkan apa yang akan terjadi di ayat saman. Ketika banyak orang akan percaya dengan agama Babel karena agama Babel menggunakan ilmu sihir. Ilmu sihir untuk menghipnotis, memabukkan, menyesatkan semua orang di atas dunia. Sudara, ini yang kita harus hati-hati. Sekarang, mari kita lanjutkan pelajaran kita yang sangat penting pada saat ini. Yang kita akan pelajari. Mengapa Babel itu bisa jatuh? Mengapa Babel itu bisa runtuh? Yang dihancurkan oleh seorang raja yang sudah dituliskan namanya 200 tahun sebelum dia lahir. Sudara, bayangkan nama dari Kores sudah disebutkan kepada Nabi Yesaya oleh Tuhan untuk dituliskan nabanya Kores. Jadi, Sudara, bisa bayangkan. Ketika Kores mulai muncul, semakin berpengaruh, semakin kuat kedudukannya. Dan kemanapun dia pergi berperan, dia sukses. Maka Daniel tahu bahwa waktunya untuk pelepasan kepada bangsa Israel sudah dekat. 70 tahun masa penawanan yang disebutkan oleh Yeremia sudah dekat. Mari kita kepada Yeremia. Ini adalah suatu nubuatan juga yang sangat penting, yang digenapi. Sudara, ketika Babel runtuh. Nabi Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 29. Mari kita pergi kepada Yeremia 29. Ayatnya yang ke-10 dan ke-11 disebutkan, Sebab beginilah firman Tuhan, Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi, ini adalah janji Tuhan kepada orang Israel. Ketika mereka ditawan di Babel, maka Tuhan memberikan janji. Tahun 605 sebelum masehi, mereka ditawan. Dan Daniel termasuk yang dibawa. Di dalam Daniel pasal 1, kita sudah pelajari. Daniel dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Tapi, Tuhan berjanji, sesudah 70 tahun, sesudah 70 tahun, Tuhan akan menepati janjinya dengan mengembalikan orang Israel kembali ke Yerusalem. Jadi, saudara, ketika Babel ditaklukan oleh Kores, ini adalah waktu yang dinantikan. Ketika Kores mulai muncul dalam kancah perpolitikan, oleh karena dia mulai mengalahkan satu bangsa demi bangsa yang lain. Dia menjadi panglimat tentara yang kuat, yang besar, yang jaya. Kemanapun dia pergi berperang, dia menang. Maka Daniel tahu, kegenapan nubuatan sudah dekat. Kegenapan nubuatan sudah dekat. Bahkan ketika, ketika tentara dari Kores mengepung Babel, maka Daniel yang ada di dalam, Babel tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dan, saudaraku, dari bukti arkeologi, ditemukan, sekitar tahun 1970-an, ditemukan, dikeluarkan, suatu yang disebut dengan Cyrus Cylinder. Ini ada di British Museum di London. Ini adalah tulisan yang dibuat tahun 539, ketika Kores, dengan tepat, mengalahkan Babel dan Kores, mengeluarkan perintah, agar orang-orang Israel, umat-umat tua yang ada di Babel, untuk pulang, pulang ke Yerusalem, dan membangun kembali Yerusalem, dan baik suci yang sudah hancur. Saudara, kita lihat, dari bukti sejarah, dan di dalam firman Tuhan, bukti arkeologi, ini masih ada. Dan, apa yang disampaikan di Cyrus Cylinder, mengkonfirmasi apa yang kita baca di dalam Alkitab. Ini menyatakan bahwa firman Tuhan ini dapat kita percaya, bukan hanya dari segi imannya, tapi juga dari ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan mengkonfirmasi, bahwa ada seorang yang namanya Kores, dan dia berhasil mengalahkan Babel tahun 539. Iya, Saudaraku. Nah, sekarang, di dalam Daniel 1 ayat 9, kita tahu bahwa, sorry, di dalam Daniel 1 ayat 21, kita tahu bahwa, Daniel ada di sana, sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Jadi Daniel ada, sampai Kores mengeluarkan perintah. Jadi menurut Saudara, mengapa Kores sampai mengeluarkan perintah? Tidak ada jawaban lain selain jawaban bahwa Daniel, Daniel berhasil bersaksi. Bukan hanya kepada Raja Nebuchadnezzar, bukan hanya kepada Raja Darius, di dalam Daniel 1 ayat 6, tetapi sesudah Darius, memerintah 2 tahun, dia mati digantikan oleh Kores. Dan waktu Kores naik taktah, Kores berhasil diyakinkan oleh Daniel untuk membangun kembali Yerusalem. Ini semua adalah kontribusi yang sangat besar yang dilakukan oleh Daniel. Saudaraku, saya dan Saudara dapat digunakan Tuhan sebagaimana Daniel digunakan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang berpengaruh, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mau, hidup kita bisa seperti hidup daripada Daniel. Nah sekarang pada saat ini, kita akan mempelajari mengapa Babel itu jatuh, mengapa Babel itu runtuh. Mari kita sekarang pergi kepada Daniel pasal 5. Jadi saya akan lompat, Saudara, sebelum saya teruskan pelajarannya, tapi saya mau kita pelajari secara rinci kenapa Babel itu jatuh. Di dalam Daniel pasal 5. Nah, disebutkan Saudara, di dalam pekabaran, di dalam buku Wahyu, sebelum kita baca Daniel pasal 5, di dalam buku Wahyu 14, menggambarkan keadaan yang sulit yang akan terjadi di akhir saman. Wahyu 13, di dalam seri yang sebelumnya saya telah jelaskan, adalah waktu yang sulit yang akan terjadi di atas dunia ini. Tapi Tuhan punya jawabannya. Tuhan berikan jawabannya di dalam Wahyu 14, ayat 6-12. Ini mungkin bagian yang sangat penting, kalau bukan yang paling penting, di dalam seluruh buku Wahyu. Wahyu 14, ayat 6-12. Dan di dalam Wahyu 14, ayat 8, nubuatan ini diberikan kepada Rasul Yohanes. Wahyu 14, ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudarubu, Sudarubu Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawan nafsu cabulnya. Saudara, dengarkan. Ada pekabaran di akhir saman, yang akan mengamarkan dunia. Jangan bergabung dengan agama Babel. Agama Babel, anti-Kristus itu, akan menjadi agama yang paling berpengaruh di atas dunia pada akhir saman. Itu menjadi agama yang menguasai ekonomi. Agama yang menguasai politik. Agama yang paling berkuasa di atas dunia ini. Tapi dia agama yang menyesatkan. Ya, Sudaraku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dan inilah Mesias palsu yang dibicarakan di dalam Matius 24, ayat 4 dan 5. Dan binatang yang pertama, itu di dalam Wahyu 13, adalah yang disebutkan di dalam Matius 24, ayat 4 dan 5, yaitu Mesias-Mesias palsu. Ya, kemudian Nabi palsu akan membantu dia di dalam Matius 24, ayat 11. Itulah binatang yang keluar dari dalam bumi, binatang yang kedua dalam Wahyu 13. Mereka akan bekerjasama, menguasai dunia di akhir saman, baik secara ekonomi, secara politik, maupun secara rohani, secara agama. Ini adalah agama yang paling berpengaruh. Dan, Sudaraku, yang lebih mengagetkan bagi saya dan Sudara, bahwa ini sudah dinubuatkan dari zaman Daniel dan juga dari zaman Rasul Yohanes. Bahwa inilah yang akan terjadi di akhir saman. Yang akan membuat umat-umat Tuhan harus bertahan. Nah, Sudara dengarkan pekabaran daripada malaikat yang kedua. Ya, kita sebutnya malaikat yang kedua. Kepada umat Tuhan di akhir saman adalah Sudarubu, Sudarubu, Babel. Dua kali disebutkan. Kenapa dua kali disebutkan Sudarubu, Sudarubu, Babel? Oleh sebab sebelum ini. Tentu saja ini akan terjadi di masa yang akan datang ketika Antikristus akan bersatu dan memaksa seluruh dunia untuk menyembah patung binatang yang ada di dalam Wahyu 13, ayat 14, dan 15. Ya, Sudaraku, patung binatang itu. Dan Tuhan memberikan amaran kepada penduduk yang ada di atas dunia ini. Ini suatu pekabaran yang sangat penting kepada saya dan saudara yang hidup di akhir saman. Apa pekabarannya? Sudarubu, Sudarubu, Babel, kota besar itu. Artinya Tuhan memberikan suatu amaran kepada saya dan saudara. Jangan bergabung dengan agama Babel itu. Dan disebutkan dua kali. Oleh karena dua kali Babel itu, Rubu. Yang pertama, di dalam kejadian. Kita sudah pelajari, saya hanya ingin mengulang. Apa yang membuat Babel Rubu? Nomor satu, kita sudah pelajari. Tidak percaya kepada firman Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan, di dalam kejadian 1, ayat 28. Ini rencana Tuhan ketika Dia menciptakan dunia. Di dalam kejadian 1, ayat 28, Tuhan mengatakan dan memberikan perintah kepada manusia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan mau manusia memenuhi apa katanya? Memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Sekarang mari kita pergi ke dalam kejadian fasal 11. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di Babel. ketika mereka mau menggunakan segala kemampuan yang mereka miliki. Di dalam ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan semua menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Sudara dengarkan, Tuhan bilang penuhilah seluruh bumi. Tapi orang yang hidup di zaman mendirikan menara Babel mengatakan mari kita bangun kota. Kota membuat mereka terhimpun, bukan terserak. Mari kita membuat membangun sebuah kota yang membuat kita jangan terserak ke seluruh bumi. Sudara dengarkan, dosa pertama dari Babel adalah tidak percaya kepada firman Tuhan. Sudara, ketika saya dan saudara tidak percaya kepada firman Tuhan, kita sedang menjadi pemeluk agama Babel. Apapun yang disampaikan di dalam Alkitab, firman Tuhan, ketika saya dan saudara tidak percaya, maka saya dan saudara sedang bergabung dengan agama Babel. Ketika saudara dan saya tidak percaya nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab, maka saya dan saudara menjadi agama Babel. Tuhan Yesus berkata, kenapa nubuatan diberikan? Mari kita buka di dalam firman Tuhan Yohanes fasal 13. Yohanes fasal 13 ayat yang ke-19. Tuhan Yesus berkata, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Mengapa nubuatan Tuhan Yesus berikan? Supaya kalau itu terjadi kita akan percaya bahwa dialah Mesias Yesus tidak pernah berdusta, bahwa dia tahu apa yang ada di masa yang akan datang, bahwa dia mau saya dan saudara untuk selamat, itu sebabnya dia memberikan nubuatan kepada kita, supaya kita jangan disesatkan di akhir saman, tapi begitu banyak orang Kristen memilih untuk tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya saudaraku, kita sudah lihat kemarin bagaimana dengan akuratnya, dengan tepatnya nubuatan Tuhan digenapi ketika mengatakan bahwa Babel akan jatuh. Jadi yang pertama dosa dari Babel adalah agama yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Maka berikutnya apa yang mereka lakukan, mereka tentunya ketika saya dan saudara tidak percaya kepada firman Tuhan. Langkah berikut yang kita akan lakukan adalah melanggar perintah Tuhan. Saudara, ini alamiah akan terjadi ketika Hawa percaya lebih kepada kata-kata daripada ular yang merupakan alat yang digunakan oleh setan. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan tidak kasih kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Karena Tuhan tidak mau kamu jadi sama seperti dia. Ketika Hawa mulai ragu bahwa ada dua informasi sekarang. Informasi dari Tuhan bilang kalau kamu makan kamu akan mati. Sementara dari setan bilang kalau kamu makan kamu akan jadi sama seperti Allah. Akhirnya Hawa ragu dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Ketika Hawa tidak percaya kepada firman Tuhan langkah berikut yang dia lakukan dia makan buah yang merupakan larangan dari Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Saudara, ketika saya dan saudara tidak percaya kepada firman Tuhan langkah berikut yang akan kita lakukan adalah melanggar perintah Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang di Babel. Kita kembali kepada kejadian fasal yang ke-11. Disebutkan mereka mau mendirikan kota. Mengapa? Karena mereka tidak percaya dengan firman Tuhan. Dan itu sebabnya mereka melanggar perintah Tuhan untuk memenuhi bumi. Mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi. Dan mereka bangun kota. kota didirikan dalam semangat untuk melawan perintah Tuhan. Mereka juga tidak percaya dengan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memindasakan bumi ini dengan air lagi. Sehingga mereka mendirikan kota Babel untuk membuat satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Oleh kenapa? Oleh karena mereka bersedia kalau terjadi banjir. Mereka pikir mereka bisa menyelamatkan diri mereka dengan membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara inilah kedagingan manusia. Inilah dasar daripada agama Babel. Dan ketiga agama Babel ini agama yang mau mencari nama. Dengan kata lain mereka adalah agama yang sombong yang meninggikan diri. Tepat seperti Raja Babel yang sesungguhnya di dalam Yesaya 14. Mari kita lihat Yesaya fasal yang ke-14. Mulai ayat 12. Bahkan bisa dikatakan ini dosa Babel yang pertama sebenarnya. Wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur putra fajar engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa ini berbicara mengenai apa? Mari kita lihat di dalam ayat satunya atau awal-awal mulai ayat 3 maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahan dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu wah engkau akan mendengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata wah sudah berakhir si penindas sudah berakhir orang lalin saudara ini adalah satu teguran kepada apa? kepada Raja Babel bisa dibilang ledekan kepada Raja Babel nubuatan kepada Raja Babel jadi Raja Babel di sini apa yang dia lakukan? Wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur utrafajar engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa engkau yang tadinya berkata dalam hatimu aku hendak naik ke langit aku hendak mendirikan taktaku mengatasi bintang-bintang Allah dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan hendak menyamai yang maha tinggi saudara dengarkan lucifer setan berusaha untuk menyamai siapa menyamai Tuhan apa yang terjadi ketika dia meninggikan diri sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur saudara ketika saya dan saudara mau meninggikan diri sebagaimana agama dari babel mau meninggikan diri yang terjadi ini adalah kehancuran inilah awal daripada kehancuran sekarang itu tiga alasan kenapa babel runtuh pertama kali oleh sebab mereka tidak percaya kepada firman Tuhan oleh sebab mereka melanggar firman Tuhan melanggar perintah Tuhan dan oleh karena mereka meninggikan diri maka Tuhan mengacau balaukan bahasa di Tower of Babel di menara babel sehingga menaranya itu tidak berhasil diselesaikan dan bangsa-bangsa terserak tercerai-berai ke seluruh dunia sebagaimana yang direncanakan oleh Tuhan firman Tuhan pasti selalu yang akan terjadi saudara yang akan dipenuhi yang akan digenapi saudara firman Tuhan tidak akan pernah salah dan itulah kendak Tuhan kendak Tuhan juga yang selalu akan dipenuhi sekarang saudara mari kita pergi ke dalam Daniel fasal 5 untuk melihat kejatuhan babel yang kedua apa saja alasannya di dalam Daniel fasal yang kelima mari kita lihat apa yang membuat babel pada zaman Raja Belsasyar pada akhirnya runtuh di dalam Daniel 5 ayat 1 Raja Belsasyar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya seribu orang jumlahnya dan di hadapan seribu orang itu ia minum-minum anggur saudara dengarkan pada saat ini konteksnya adalah bahwa babel sedang di kepung oleh tentara daripada kores di luar ya dalam penghubungan Raja Belsasyar Raja yang masih muda dia memerintah bersama dengan ayahnya Nebo Palasar sorry Nabodidus Nabonidus namanya susah-susah ini orang dari babel tapi dia merasa sangat aman walaupun sedang dalam penghubungan mengapa? karena saya sudah sebutkan kemarin oleh karena temboknya babel yang luar biasa tingginya bisa mencapai 100 meter ini yang disampaikan oleh para arkeolog dan lebarnya bisa dari 30 meter sampai 50 meter jadi saudara bayangkan tebal sekali temboknya dan tinggi sekali bagaimana mungkin bisa ditembus tidak mungkin dan saudara babel dilalui oleh sungai Efra dengan demikian maka mereka tidak perlu takut akan kehabisan makanan itu sebabnya bukan suatu kesombongan sebenarnya atau ketakaburan kalau Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar ada seribu orang pembesar bayangkan setiap pembesar bawa istri dan istrinya pasti punya punya budak-budak yang melayani ya namanya pembesar ada asisten-asistennya ya bisa dibilang jadi pesta ini bisa dengan cepat menjadi 4.000-5.000 orang ditambah dengan pelayan-pelayannya suatu pesta yang besar tentunya ya intinya apa untuk menyatakan bahwa mereka merasa aman karena mereka punya tembok perlindungan yang kokoh dan mereka punya banyak persediaan makanan ini membuat Belsasar dan orang penduduk yang ada di dalamnya merasa aman walaupun sedang ada pengepungan di luar sana saudara dengarkan ada pelajaran yang penting yang kita harus ingat di akhir saman kita ini seperti sedang dikepung dikepung oleh setan dikepung oleh musuh-musuh dan jerat-jerat setan untuk membuat kita jatuh dan kita berdosa sehingga kita tidak akan pulang ke rumah kita di surga dan dengan demikian setan bisa membalaskan sakit hatinya kepada Tuhan dia mengadakan peperangan di surga dengan Tuhan dan dikeluarkan dari surga karena dia tidak akan mampu melawan Tuhan saudara bagaimana makhluk ciptaan melawan sang pencipta tidak masuk akal memang setan ini tidak masuk akal saudara oleh karena dosa oleh karena kesombongan oleh karena keangkuhan sehingga dia jadi buta bagaimana mungkin dia melawan orang yang menciptakan dia yang memberikan nafas hidup kepada dia tapi inilah setan dia mencobanya dan dia gagal dikeluarkan dan ketika dia keluar dia berjanji untuk membalas dia tidak bisa melawan Tuhan tapi dengan membuat anak-anak Tuhan manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa setan sedang membalaskan sakit hatinya ya saudaraku sama dengan ya penculik yang mau mencari tebusan mau membalas kepada orang tuanya mereka culik anaknya ya saudara-saudara setan sedang melakukan itu saya dan saudara sedang dalam penculikan ya dan setan menuntut ya tebusan yang sangat mahal dan Tuhan telah memberikan tebusan yang sangat mahal yaitu anaknya bagi saya dan saudara ya saudara dengarkan kita sedang berada di dalam penawanan setan di atas ini dosa ada di sekitar kita pencobaan ada di sekitar kita namun saudara dan saya seringkali dalam kehidupan ya merasa aman merasa puas dengan keadaan kerohanian yang sudah kita capai walaupun dunia ini tidak memuaskan tapi kita merasa puas untuk tinggal di atas dunia ini dan kita tidak mau pulang ke rumah seringkali kita berjudi dengan keselamatan yang sangat besar nilainya karena keselamatan itu harganya sama dengan darah Yesus yang tercura di kayu salib saudara dengarkan ya bahwa seringkali setan berhasil membodohi saya dan saudara dan mengajarkan ya dan menyesatkan kita sehingga kita rasa nyaman walaupun kita ada tinggal di dalam penawanan ya saudaraku jangan pernah merasa aman agama Babel menyatakan bahwa mereka sangat merasa aman saudara mengapa oleh karena mereka mengandalkan perbuatan mereka sama seperti orang yang mendirikan menara Babel mereka merasa bahwa mereka sudah membangun menara Babel untuk menyelamatkan diri kalau ada banjir datang kalau ada penghukuman Tuhan mereka bisa menyelamatkan diri sesungguhnya manusia tidak bisa lepas dari penghukuman Tuhan saudaraku jangan merasa aman dan Alkitab mengatakan di dalam buku Wahyu di dalam buku Wahyu jemaat yang terakhir jemaat Laudekiah mari kita pergi ke sana di dalam Wahyu pasal yang ketiga di dalam buku Wahyu pasal yang ketiga menggambarkan keadaan nyaman daripada umat-umat Tuhan di akhir saman buku ini mengatakan pekabaran kepada jemaat Laudekiah dengarkan di dalam ayat 14 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laudekiah inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah aku tahu segala pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas jadi karena engkau suam-suam dan tidak dingin atau panas aku akan memuntahkan engkau dari mulutku karena engkau berkata saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh jemaat yang terakhir yang merupakan jemaat yang ada di akhir saman sebelum Yesus datang kedua kali ini jemaat yang ketujuh menggambarkan sejarah daripada umat Tuhan sejak Rasul Yohanes hidup sampai kedatangan Yesus yang kedua kali dan jemaat yang terakhir ini digambarkan mengatakan kata-kata berikut ini aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang miskin, buta dan telanjang saudara dengarkan ini tepat menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa yang paling utama saya dan saudara harus ketahui di akhir saman adalah banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah mesias saudara banyak umat Tuhan yang datang di akhir saman mengandalkan apa mengandalkan perbuatan mereka oleh sebab apa mereka merasa mereka ini kaya kaya akan apa kaya akan perbuatan baik dan mereka layak untuk diselamatkan di dalam Matius 7 ayat 21 bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga Tuhan Yesus mengamarkan saudara-saudara dan di dalam ayat 22 yang saya berulang-ulang tekankan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernumbuat demi namamu dan juga mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga saudara ini alasannya kenapa orang Kristen merasa diri kaya oleh sebab mereka bisa mengusir setan oleh sebab mereka bisa mengadakan banyak mujizat oleh karena mereka bisa bernubuat menyampaikan firman Tuhan saudara saya mau sampaikan dari lubuk hati saya yang terdalam jangan sampai kita disesatkan dan penyesatan yang terbesar itu adalah penyesatan dari diri sendiri mengapa karena kita tidak mencintai kebenaran dari mana saya tahu mari kita pergi kepada 2 Thessalonica fasal 2 ini adalah gambaran daripada anti-Kristus mengapa ada anti-Kristus oleh karena ada umat-umat Tuhan yang tidak mencintai kebenaran dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasah karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka saudara dengarkan ya bahwa di akhir saman ada orang-orang yang merasa sudah melakukan kebenaran dan sudah yakin bahwa mereka akan diselamatkan ketika Tuhan datang hanya karena mereka bisa mengusir setan hanya karena mereka bisa mengadakan mujizat ayat 9 di dalam ayat 9 ayat sebelum ayat 10 kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib tanda-tanda dan mujizat mujizat palsu saudara dengarkan ya kedatangan si pendurhaka itu yaitu si anti-Kristus yang akan mengelakukan pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib ini yang membuat orang-orang percaya kepada anti-Kristus mengapa karena kedatangannya disertai dengan berbagai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat mujizat palsu saudara dengarkan ya abel sasyar binasah babel binasah karena yang keempat dosa dari babel ya yang pertama tadi dosanya tidak percaya kepada firman Tuhan yang kedua melanggar hukum Tuhan atau perintah Tuhan yang ketiga kesombongan menyombongkan diri yang keempat merasa aman jangan pernah saya dan saudara merasa aman secara rohani puji Tuhan kalau kita naik level tetapi ketika saya dan saudara ada di suatu level yang tinggi dalam kerohanian jangan merasa puas jangan merasa puas karena yang paling penting saudara di dalam perjalanan iman kita ini adalah yang namanya bertumbuh dan tidak pernah merasa puas yang selalu merasa lapar dan haus akan apa akan kebenaran ini ini yang merupakan satu tanda bagi saya dan saudara supaya kita ini bisa terus bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita ini yang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan harus bertumbuh di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 disebutkan atau saya baca dari ayat 1 karena itu buanglah segala kejahatan segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan kedengkian dan fitnah dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan saudara dengarkan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan yang paling penting saudara-saudara dalam perjalanan iman kita kita harus bertumbuh kita tidak dapat katakan bahwa saya sudah mencapai kesempurnaan saya punya iman sampai disinilah saya sudah puas saudara dengarkan jangan pernah puas sampai kita memiliki karakter seperti Yesus sampai kita memiliki iman seperti imannya Yesus jangan pernah puas dan terus bertumbuh kita harus terus lapar dan haus akan kebenaran untuk terus melakukan kebajikan pertumbuhan adalah syarat untuk mendapatkan keselamatan jangan pernah kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik saudara kita harus periksa diri kita kita lihat apakah kita ada dalam zona nyaman merasa sudah aman firman Tuhan mengatakan di dalam Amos 6 di dalam Amos buku yang ada di perjanjian lama ini disebutkan di dalam Amos 6 fasal yang ke-6 ayat yang ke-1 firman Tuhan berkata celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion atas orang orang yang merasa tentram di gunung Samaria atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang saudara dengarkan kalau kita merasa aman di Sion merasa aman bahwa kita punya kerohanian kita punya perbuatan yang baik ini telah membuat kita layak diselamatkan kita berada dalam bahaya besar oleh karena kita tidak bertumbuh lagi dan kita tidak mencari lagi pertolongan Tuhan yang paling penting dalam pertumbuhan kerohanian kita kita tidak statis tapi kita terus bertumbuh iman kita kemarin tidak boleh sama dengan iman kita hari ini tentunya harus lebih itu yang dirindukan oleh Tuhan dalam perjalanan iman kita yang membuat Babel itu runtuh oleh karena Babel agama Babel sudah merasa puas dengan apa yang dia miliki dan itu adalah exactly dengan tepat digambarkan keadaan umat Tuhan di akhir saman keadaan umat Tuhan di jemaat yang terakhir jemaat Laudekiah saudara dengarkan bahwa inilah yang terjadi sekarang ini bahwa gereja kita gereja Kristen merasa diri kaya dengan segala kewajikan kewajikan dengan segala kebenaran kebenaran tapi saudara jangan pernah puas jangan pernah puas ada pengharapan bagi umat Tuhan yang sisah umat Tuhan yang sejati yang murni yang tidak merasa puas panggilan kepada saya dan saudara di akhir saman ini mari kita dengarkan panggilan daripada malaikat yang kedua jangan mau mengambil bagian agama dari babel yang membuat babel jatuh yang membuat babel runtuh pada saat itu di dalam Daniel pasal 5 yang pertama adalah karena merasa aman selanjutnya apa yang membuat babel jatuh di dalam ayat 2 disebutkan dalam kemabukan anggur Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebuchadnezzar ayahnya dari dalam baik suci di Yerusalem supaya raja dan para pembesarnya para istri dan para gunik mereka minum dari perkakas itu kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam baik suci rumah Allah di Yerusalem lalu raja dan para pembesarnya para istri dan para gunik mereka minum dari perkakas itu saudara dengarkan salah satu dosa yang besar yang dibuat oleh Babel dosa itu disebut sebagai mencampur yang suci dengan yang tidak suci dalam hal ini perkakas yang suci yang dibawa oleh Nebuchadnezzar ketika dia menaklukkan Yerusalem pada tahun 605 di dalam Daniel 1 ayat 2 mari kita pergi ke Daniel 1 ayat 2 untuk mengingatkan kita bahwa perkakas-perkakas ini dibawa oleh Nebuchadnezzar Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya semuanya itu dibawanya ke Tanah Nyer ke dalam rumah Dewanya perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan Dewanya saudara ini tentunya ilham dari setan kepada Belshazzar untuk memerintahkan orang ketika dia sedang mabuk untuk diambil perkakas dari emas dan perak ini untuk digunakan mabuk-mabukan yang suci perkakas-perkakas ini saudara dikuduskan ditabiskan ketika sebelum digunakan dibait suci oleh Salomo ditabiskan artinya dikhususkan untuk maksud-maksud yang suci tetapi Belshazzar oleh ilham yang tentunya berasal dari setan mau mempermalukan Tuhan setan mau mempermalukan Tuhan dan setan mengilhami Belshazzar untuk ambil perkakas-perkakas itu sekarang ini saudara di akhir saman setan akan menggunakan metode yang sama mencampur yang suci dengan yang tidak suci saudara-saudara dengarkan hati-hati acara gereja kita kalau itu acara yang rohani yang suci biarlah ini hanya acara yang suci jangan dicampur dengan hal-hal yang tidak suci apa yang terjadi ketika itu dilakukan mari kita lihat apa yang terjadi ketika dia mencampur yang suci dengan yang tidak suci ketika Daniel memberikan teguran dia sebutkan alasannya kenapa kenapa ini datang tulisan tangan di dinding diberikan dikatakan di sini di dalam ayat 23 tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku lalu tuanku serta para pembesar tuanku para istri dan para gunik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas dari tembaga besi kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui dan tidak Tuhan tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku sebab itu ia menyurup punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini saudara dengarkan Daniel menemplak menemplak Raja Belsasyar oleh karena Raja Belsasyar mencampur yang suci dengan yang tidak suci saudara saya dan saudara adalah baik Allah yang suci yang sudah ditebus kita adalah baik Allah yang suci yang sudah ditebus dengan darah Yesus saya dan saudara adalah bangsa yang kudus milik Allah di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa saya dan saudara yang sudah ditebus adalah milik kepunyaan Allah sendiri di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tetapi kamu bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus arti daripada bangsa yang kudus dijelaskan di dalam kalimat selanjutnya umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan saudara-saudara ya dengarkan saya dan saudara-saudara adalah disebutkan sebagai bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri saya dan saudara adalah milik Tuhan melalui penciptaan tubuh saya dan tubuh saudara adalah milik Tuhan jangan kita biarkan tubuh yang kudus ini dengan memasukkan anggur Babylon dengan memasukkan ajaran-ajaran yang tidak benar dalam kehidupan kita dengan menyembah ila-ila yang ada di dalam diri kita saudara Tuhan harus menjadi raja di dalam hati saya dan saudara karena dia sudah tebus kita kita adalah miliknya saudara jangan biarkan selera jangan biarkan keangkuhan hidup jangan biarkan keinginan mata jangan biarkan keinginan daging menguasai hidup saya dan saudara hidup kita adalah kristus mati adalah keuntungan kalau hidup kita adalah kristus kristus telah mati supaya kita bisa dibebaskan dari kuasa-kuasa dosa ini saudara darah yesus darah yesus telah dicurahkan supaya apa mari kita lihat di dalam wahyu 12 ayat 11 semoga ini jadi ayat yang terakhir pada siang hari ini wahyu 12 ayat 11 firman Tuhan mengatakan dan mereka siapa mereka umat-umat Tuhan mengalahkan dia siapa dia setan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasih nyawa mereka sampai ke dalam maut saudara dengarkan apa yang membuat umat-umat Tuhan bisa mengalahkan setan bisa mengalahkan dosa oleh karena darah anak domba yang dicurahkan di kayu salib oleh karena darah anak domba bukan karena yang lain hanya karena darah anak domba saudara ini harus menjadi tema dari kehidupan saya dan saudara Yesus telah mati bagi saya dan saudara dia telah berikan segalanya yang dia bisa berikan bagi saya dan saudara dia sangat mengasihi kita mengapa kita tidak datang kepada dia minta kuasa daripadanya hanya darah Yesus yang sanggup membuat kita tidak mau meninggikan diri tidak mau mengikuti semua selera kita keinginan mata keinginan daging yang bertentangan dengan kendak Tuhan jangan biarkan Yesus disalib lagi darah anak domba menyatakan pengorbanannya demi saya dan saudara siang ini panggilan kepada saya dan saudara mari keluar dari agama babel mari keluar dari agama yang mencampur yang suci dengan yang tidak suci gereja-gereja semakin tidak ada bedanya dengan dunia ini dalam segala acaranya saudara saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memperbaiki tembok yang sudah hancur saya dan saudara adalah Nehemiah Esrah yang dipanggil oleh Tuhan di akhir saman untuk mengembalikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dihancurkan oleh setan perlahan-lahan tanpa disadari yaitu dengan mencampur yang suci dengan yang tidak suci kita harus bisa membedakan yang suci dengan yang tidak suci saudara hal-hal yang suci hanya bisa dikenali oleh semangat yang suci saudara-saudara itu sebabnya kita perlu minta kuasa dari Tuhan untuk bisa membedakan yang suci dari yang tidak suci kita butuh kasih karunia Tuhan untuk tahu bahwa kita sedang melakukan yang tidak berkenaan kepada Tuhan saudaraku saat ini panggilannya sangat sederhana alasan kenapa Babel akan dihancurkan oleh Tuhan kenapa Babel akan hancur karena Babel mencampur yang suci dengan tidak suci Babel mencampur hal-hal yang suci dengan maksud yang suci dengan hal-hal yang tidak suci dengan maksud yang tidak suci kasih karunia Tuhan yang sanggup membuat kita membedakan bahwa ini tidak benar ini tidak suci jangan dicampur dengan acara-acara yang suci di dalam gereja saudara dan saya adalah umat-umat Tuhan yang sudah ditemus umat-umat Tuhan yang suci jangan kita masukkan dalam kehidupan saya dan saudara tujuan-tujuan hidup yang tidak suci kita adalah milik Tuhan kita bukan hanya hidup di atas dunia ini kita adalah pendatang di atas dunia ini ingat tujuan kita yang suci adalah untuk sampai ke dalam kerajaan surga bukan hanya di atas dunia ini biarlah Tuhan memberkati saya dan saudara Tuhan yang menolong kita untuk tidak mencampur yang suci dengan yang tidak suci karena itu ujungnya adalah kebinasaan mari kita tunuh kepala dan mari kita berdoa ya Tuhan Allah yang bertakta di dalam kerajaan surga kami sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan engkau telah menyucikan kami dengan daramu yang kudus kami adalah milikmu Tuhan jangan biarkan Raja Babel setan Lucifer berusaha untuk membuat kami adalah campuran antara yang suci dengan tidak suci Tuhan seringkali kami tidak menyadari bahwa apa yang kami perbuat adalah hal-hal yang tidak suci kami bawa Babel dunia bahkan di dalam acara-acara gereja yang kudus yang suci ampuni kami Tuhan ampuni kami tolong kami Tuhan agar kami tidak mencampur hal-hal duniawi dengan hal-hal yang kudus agar kami bisa membedakan yang kudus dan yang tidak kudus dan kami selalu akan bisa menolak pencobaan setan yang datang kepada kami dengan mencampurkan yang suci dengan yang tidak suci tolong kami Tuhan kasih kami berkati semua yang mengikuti pelajaran ini maupun yang tidak sempat mengikuti dan mengikuti lewat rekaman dalam pergumulan kami setiap hari Tuhan yang tahu tolong kami Tuhan untuk tidak mencampur kekudusan mu dengan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin Tuhan memberkati saudara-saudara Tuhan memberkati sampai bertemu lagi amin puji Tuhan kiranya pelajaran hari ini membuat kita terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam iman kita dan bagi kita semua yang merasa terberkati silahkan dibuka di Youtube channel ada tertulis dan God's Word Ministry dan silahkan klik bell di situ untuk subscribe kita ketemu lagi besok jam 12 siang sampai ketemu Tuhan Yesus memberkati Tuhan selamat menikmati 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 amin selamat menikmati